Itu kemudian sekarang menjadi alasan atau salah satu alasan Anda dimaksulkan melalui Munaslub. Apakah kemudian Anda merasa ada penyesalan? Kenapa hari itu aku mau jadi ketua pemenangan Ganjar Mafu? Saya gini Pak Bang, apapun yang diputuskan, saya nggak pernah menyesal. Karena itu sudah terjadi. Jadi apa yang sudah, ya sudah. Koronasi sudah jadi bubur, Bang. Jadi yang saya pikir selalu saya melihatnya ke depan. Saya orang yang nggak pernah lihat ke belakang dengan, aduh kenapa nih, kenapa nih, tidak. Yaudah yang saya lakukan, saya sudah. Saya diberikan akhirnya tanggung jawab itu, saya lakukan tanggung jawab saya, selesai, selesai, selesai. Jadi buat saya, sekarang saya balik kepada Ketua Om Kadin, tanggung jawab saya jelas. Mitra saya, semuanya, dan bagaimana saya harus membuatnya, tanggung jawabnya selesai. Makanya yang saya sayangkan, Bang. Kenapa mesti mengungkit lagi pemilu, Bang? Pak Prabu Subianto aja mengatakan, ayo kita perlu berkotong-royong. Ya kan? Jadi, buat saya ini, Bang. Di sini ada pendewasaan. Pendewasaan bangsa kita. Kita ini akan setiap lima tahun ada kompetisi. Ya sudah. Makanya waktu itu, Bang, saya, Bang boleh tanya dengan teman-teman banyak yang saya selalu mengatakan. Yang saya katakan adalah apa? Bertanding untuk bersanding. Setelah bertandingnya, sudah. Kita bersanding kembali. Kita lihat, kita gotong-royong ke depan. Karena saya yakin, semua pemimpin bangsa ini ingin satu hal. Kesejahteraan dan keadilan untuk bangsa ini. Nah, sekarang sudah selesai. Pilihannya sudah ada. Mari kita kerjasama, fokus. Kenapa? Kita menghadapi keadaan yang berat ke depan. Yang kita punya bonus demografi ini, yang kita bilang generasi muda, kalau kita tidak manage dengan baik, bukannya bonus, tapi malah petaka. Itu yang harus kita jaga. Lapangan pekerjaan bagaimana? Urusan kesehatan santing bagaimana? Urusan ekonomi growth musik bagaimana? Ini yang harus kita fokusin. Sedihnya saya terjadi ini, Bang. Kita pengusah yang di depan. Yang di mana kita ingin membawa investasi masuk. Ini keterodahi. Sedih, Bang. Baik, menarik ya. Karena tadi Anda mengatakan bahwa saya tidak gila jabatan. Tapi, kedudukan sebagai ketua umum kadin itu sering diperbutkan. Nah, saya akan tanya, apa manfaatnya menjadi ketua umum kadin? Kayaknya, Bang. Jadi, Anda jawab. Tapi sekarang kita rehat, Cenak. Ikuti terus KKND Double Check. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.